Saya mendapatkan informasi, 60 negara akan ambruk ekonominya, 42 dipastikan sudah menuju kesan, angka-angkanya saya diberi tahu ngeri kita, sehingga berjaga-jaga, waspada, hati-hati. Kondisi kita sebenarnya lebih baik dibandingkan banyak negara lain. Nah itu kan sebenarnya, jadi tidak dalam posisi membahayakan. Bersama saya, Alfa Mandalika. Pekan ini Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan data IMF dan Bank Dunia bahwa 60 negara di dunia perekonomiannya berpotensi ambruk akibat terdampak pandemi dan perang Rusia-Ukraina. Dari daftar 60 negara tersebut, sekarang 42 negara perekonomiannya sudah menuju ambruk. Nah negara-negara manasajakah yang masuk daftar 60 negara yang teracam ambruk akibat pandemi dan krisis ekonomi perang Rusia-Ukraina? Kita akan membahasnya dalam Newsmaker Pekan ini bersama tenaga ahli utama kantor staf Presiden Bapak Edy Priyono. Selamat sore Pak Edy. Selamat sore Mas. Terima kasih Pak Edy atas waktunya. Sama-sama. Baik, kita awali dialog dengan memberi konteks diskusi kali ini nih Pak ke publik bahwa apa maksud Presiden Jokowi mengungkap data yang menurut Presiden sendiri mengerikan tentang 60 negara yang perekonomiannya terancam ambruk. Apa arti peringatan Presiden bagi Indonesia saat ini Pak Edy? Kita menelusuri statement IMF karena kalau Bapak Presiden kan mungkin punya informasi yang lebih baru kami kurang tahu persis ya karena kami coba menelusuri informasi yang ada di sumber-sumber yang bisa kami akses ya. Desember tahun 2021 itu IMF itu menyampaikan bahwa 60 persen dari negara-negara berpendapatan rendah atau low income countries itu terancam collapse ya perekonomiannya karena krisis utang gitu ya. Nah kemudian kan pertanyaannya yang low income countries itu siapa saja gitu ya. Nah yang low income countries itu daftarnya ada 27 negara ya 27 negara dan sebagian besar itu di Afrika. Sebagian besar di Afrika. Yang dari Asia itu cuma Afganistan terus Korea Utara kalau tidak salah. Jadi hampir semuanya itu di negara-negara Afrika. Nah waktu itu konteks IMF menyampaikan itu adalah memberikan masukan atau usulan supaya negara-negara kreditur atau yang memberikan pinjaman itu memberikan kelonggaran. Karena sumbernya itu adalah utang gitu. Jadi sumbernya adalah debt crisis, utang dan nggak waktu itu IMF memberikan usulan supaya negara-negara G20 khususnya yang sebagian besar merupakan kreditur bagi negara tersebut memberikan kelonggaran supaya tidak collapse. Waktu itu konteksnya seperti itu. Nah sekarang kalau Bapak Presiden menyampaikan itu, poinnya apa? Yang pertamanya itu supaya kita berhati-hati. Itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden kan. Nah yang kedua adalah bahwa kondisi kita sebenarnya lebih baik dibandingkan banyak negara lain. Nah itu kan sebenarnya yang poin di satu. Jadi satu sisi kita bersyukur, kita optimistik, tapi di sisi lain kita tetap mesti berhati-hati. Perekonomian harus dikelola dengan secara hati-hati. Itu yang kalau kita mencoba bisa mencoba untuk menafsirkan ya apa yang disampaikan di Bapak Presiden. Oke Pak Edi, dalam kajian kantor staf presiden, nah apa saja nih kira-kira penyebab amruknya ekonomi 60 negara yang disebut Pak Presiden pekan ini? Ya kalau mengacu kepada yang sumber DMF ya, itu penyebabnya yang tadi saya sudah sebut sedikit ya, yaitu masalah krisis utang. Nah krisis utang diperburuk oleh COVID-19. Jadi ini ada dua kondisi yang saling terkait ya. Yang pertama mereka memang hutangnya jauh lebih besar dibandingkan kemampuan negara itu untuk membayar. Nah kemudian situasinya semakin memburuk ketika ada COVID. Nah sehingga sampai kemudian diberi gambaran ya bahwa di negara-negara tersebut itu ada 100 juta orang yang kemudian jatuh ke dalam yang disebut sebagai kemiskinan ekstrim gitu ya. Nah jadi kalau penyebabnya ya tadi itu ya ada masalah hutang dan COVID-19 yang semakin memburuk situasi. Dan saya kira situasi itu masih relevan ya sampai sekarang ya meskipun COVID sudah jauh lebih terkendali di negara kita. Tetapi disrupsi atau perubahan di tingkat global kan masih terus terjadi ya. Kita tahu ada bahkan diperparah oleh tensi geopolitik ya Ukraina, Rusia yang dampaknya kemana-mana ya. Jadi saya kira tiga hal itu ya. Jadi hutang, kemudian COVID-19 dan juga tensi geopolitik. Oke dari tiga tadi Pak berarti tiga itu yang mempengaruhi kondisi ekonomi 60 negara itulah ya kira-kira Pak Edy ya. Nah lalu Presiden mengatakan juga hari ini 42 negara terkonfirmasi berjalan menuju krisis ekonomi nih Pak Edy. Tiga negara sudah masuk krisis yang menurut Presiden mengerikan. Nah saya konfirmasi ke Bapak nih krisis mengerikan yang dikatakan Presiden itu benar-benar sudah terjadi ya Pak hari ini? Ya kalau sebenarnya kan kalau di ekonomi itu ancaman salah satu anjaman terbesarkan apa yang disebut sebagai stagflasi. Stagflasi itu artinya pertumbuhan ekonomi itu mandek dan di sisi lain terjadi inflasi yang tinggi. Jadi kombinasi antara stagnasi yaitu pertumbuhan ekonomi yang mandek dengan inflasi maka disebut sebagai stagflasi. Nah itu terjadi di banyak negara ya. Ada daftarnya inflasi yang tinggi di banyak negara. Amerika Serikat mengalami inflasi tertinggi ya selama 40 tahun terakhir ya. Itu juga sesuatu yang dalam beberapa dekade itu sudah tidak dialami lagi oleh Amerika. Dan di kita sekarang jauh lebih baik inflasinya. Biasanya kan inflasi kita kan lebih tinggi daripada di Amerika. Yang sekarang inflasi di Amerika jauh lebih tinggi daripada di kita gitu ya. Nah jadi kita nggak bisa menyebut negara yang spesifik secara spesifik gitu ya. Tapi secara umum memang negara-negara di dunia mengalami itu ya. Pertumbuhan ekonomi yang melambat, bahkan ada yang berhenti, bahkan ada yang negatif. Dan kemudian pada saat yang sama terjadi inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa. Nah itu yang kemudian dialami oleh negara-negara tersebut. Oke Pak Edi, mohon koreksi kalau kurang tepat Pak. Berarti daftar 60 negara yang perekonomiannya terancam amruk adalah daftar-daftar yang negara memiliki utang luar negeri yang sangat besar. Besar gitu Pak Edi ya. Ya, utang luar negerinya besar, pertumbuhan ekonominya lambat, dan inflasinya tinggi. Oke, baik Pak. Nah apakah daftar 3 negara yang disebut Pak Presiden sudah mengalami kondisi amruk Pak? Atau bisa diungkapkan Pak nama-nama negaranya Pak Edi? Kita bisa cek ya, ada beberapa negara, kalau di website-nya World Bank itu dia sebut ada 30 negara yang dalam risiko tinggi. Afrika itu paling banyak, ada 17 negara itu terlalu panjang kalau mau disebutnya satu, karena ada Kamerun, ada Jinnia, ada Liberia, dan sebagainya. Kemudian di Asia itu ada tiga, Asia itu Afganistan, kemudian Laos, kemudian satu lagi itu Tajkistan kalau nggak salah. Saya lupa yang satu lagi, tapi yang dua itu di antara tiga negara Asia itu Afganistan, Laos. Kemudian ada negara-negara kepulauan ya, kepulauan negara-negara kecil ya, kayak Mauritius dan sebagainya itu juga disebut oleh Bank Dunia. Tapi saya kira nggak akan jauh dari itu ya. Jadi negara-negara yang terancam, kolaps perekonomianya, kalau tidak dibantu. Tapi saya kira juga kemudian masyarakat dunia juga tidak akan membiarkan itu. Nah buktinya itu, dari G20, negara-negara G20 itu sudah melakukan, seperti memberikan bantuan lah gitu ya, senilai sekitar 10 miliar dolar ya. Sudah berjalan berarti Pak Edi ya? Bantuan dari negara-negara G20 itu sudah berjalan gitu Pak ya? Sudah, sudah. Jadi itu ke sekitar 40 negara ya, sudah dibantu supaya lebih terkelola dengan baik ya perekonomianya gitu ya. Tetapi kan pada akhirnya tergantung kepada pengelolaan ekonomi di negara masing-masing gitu ya. Oke, Pak Edi, Presiden juga sempat mengatakan bahwa posisi Indonesia tidak dalam posisi normal nih Pak Edi. Nah apakah terkait dengan melambungnya subsidi energi dari 152 triliun tahun lalu dan naik hampir 4 kali lipat menjadi 502 triliun tahun ini? Dan apa maksud Indonesia tidak dalam posisi normal Pak Edi? Ya antaranya itu, jadi kenaikan subsidi energi dan kompensasi itu kan sebagai konsekuensi karena kita tidak ingin harga energi itu melambung tinggi. Nah terutama harga-harga energi ya BBM, gas, dan listrik yang selama ini disubsidi. Kalau untuk yang selama ini tidak disubsidi, seperti kalau BBM itu Pertamax itu kan tidak, sebenarnya Pertamax resminya tidak disubsidi. Meskipun sekarang harganya masih lebih rendah daripada harga pasar. Pertamax plus, kemudian yang listrik yang di atas 3000 Watt, kemudian LPG yang non-subsidi, itu kan sudah melalui penyesuaian. Tetapi untuk yang subsidi, LPG 3 kg, kemudian Fertalite, kemudian listrik untuk yang 900 dan 450 Watt, itu kan dipertahankan harganya oleh pemerintah. Kebetulan kan untuk kita, harga-harga energi itu kan dalam kendali pemerintah atau sering disebut sebagai administered price gitu ya. Nah, tapi itu ada ongkosnya gitu ya. Jadi upaya pemerintah mempertahankan harga energi itu ada ongkosnya. Karena pemerintah tahu bahwa kalau tidak ditahan, itu pasti dampaknya terhadap invasi akan besar sekali. Oleh karena itu untuk menahan itu, ada ongkosnya, yaitu anggaran subsidi dan kompensasi itu harus ditambah. Yang tadi sudah disebut Mas Alva ya, nilainya kemudian mencapai sekitar 500, lebih sedikit ya. Triliun itu besar sekali. Jadi kita tidak dalam kondisi normal. Karena normalnya kan tidak segitu. Normalnya subsidi energi dan kompensasi itu 100 triliun lebih lah, mungkin 120-an triliun. Yang untuk LPG contohnya lah. LPG yang 3 kg itu kan bersubsidi. Normalnya memang besar juga ya, tapi normalnya itu 50-60 triliun setahun. Ini kita sudah 120-an triliun, kalau nggak salah hanya untuk LPG ya, untuk subsidi untuk. Jadi jelas bahwa kita tidak dalam kondisi normal gitu ya. Tetapi kita bersyukur bahwa perekonomian kita kan sedang dalam proses menuju pemulihan ekonomi dan kita on the right track gitu ya. Tapi jelas bahwa kita tidak sedang dalam kondisi normal ya. Dan itu yang sepertinya ditekankan oleh Bapak Presiden. Oke, Pak Edy mungkin ini juga yang ditunggu-tunggu oleh publik nih Pak. Di mana posisi Indonesia saat ini Pak Edy? Apakah Indonesia ada dalam daftar negara yang potensial, terancam krisis? Saya kira jauh dari itu ya. Tahun lalu kan kita sudah mengalami yang disebut sebagai resesi. Resesi itu artinya pertumbuhan ekonomi negatif dua kuartal berkurut-kurut. Tahun lalu kita sudah mengalami dan tahun ini kita bonspek ya. Kita pertumbuhan ekonomi sudah membaik. Tahun ini ya, triwulan satu itu pertumbuhan ekonomi kita 5,01 persen. Kemudian angka pengangguran juga sudah turun ya. Tahun lalu sekitar 6 persen lebih ya, 6,6 persen. Kalau nggak salah sekarang sudah turun jadi 5,83 persen. Meskipun belum seperti sebelum pandemi. Tapi kita sedang dalam proses pemulihan ya. Jadi saya kira kita jauhlah dari situasi yang menyeramkan itu. Tapi sekali lagi, bukan berarti kondisi kita ini nyaman-nyaman aja atau normal ya. Kita tidak normal, tapi kalau untuk sampai ke kondisi yang itu kita masih jauh. Masih aman bisa dikatakan seperti itu ya Pak Edy ya? Ya, aman lah. Karena kita juga punya ini kan, punya ada sesuatu yang kita nikmati juga ya. Dari kenaikan harga komoditas kan kita menikmati apa yang disebut sebagai windfall profit ya. Jadi negara juga punya peningkatan pendapatan ya. Nilainya 400-an triliun kalau nggak salah. Jadi ini sesuatu yang kita harus syukuri. Jadi, tapi intinya kita jauhlah. Ada berbagai hal yang menyebabkan kita jauhlah dari situ ya. Tapi tetap waspada seperti itu Pak Edy ya? Harus, harus. Oke Pak Edy, berdasarkan data Bank Dunia Indonesia tidak masuk dalam daftar risiko besar utang nih Pak. Sebab di bawah ambang batas Bank Dunia yaitu 77 persen dari pendapatan nasionalnya. Nah utang Indonesia Mei 2022 ini sebesar 39 persen dari pendapatan nasionalnya. Bahkan tidak masuk dalam 100 negara pengutang terbesar di dunia nih Pak Edy. Nah dari sisi utang luar negeri, aman menurut Bank Dunia. Tapi bagaimana dengan risiko krisis global akibat perang Rusia-Ukrainan nih Pak Edy? Apakah Indonesia masih bisa aman ya Pak? Kalau dampak keutang, enggak ya. Jadi kalau dampak krisis itu keutang, enggak lah. Jadi kalau pasar global itu kan biasanya dampaknya kan ke nilai tukar ya. Jadi misalkan Amerika Serikat menaikkan suku bunga ya. Itu kan kemudian terjadi outflow atau dana-dana asing itu keluar dari kita ya. Kemudian masuk ke Amerika untuk mencari yang lebih tinggi. Dan itu kemudian nanti berdapat pada nilai tukar yang semakin lemah gitu. Dan kalau nilai tukar semakin lemah, maka beban utang luar negeri kita itu semakin tinggi. Nah tapi kita pertama diuntungkan begini. Porsi utang luar negeri kita atau dana asingnya di kita itu sekarang kecil ya. Jadi tidak dalam posisi membahayakan. Nah yang kedua, risiko dampak global terhadap kurs juga diduga tidak terlalu besar. Ada tapi tidak terlalu besar. Karena tadi ya kita mendapatkan bin for profit yang cukup besar dan itu memperkuat nilai tukar kita. Jadi diperkirakan nilai tukar kita juga tidak terlalu terpukul. Nah dampak yang besar bagi kita itu adalah kenaikan harga energi. Kenaikan harga energi. Yang kemudian dampaknya kemana-mana. Nah ini yang tadi kita sebutkan kan. Karena APBN kita tahun 2022 itu kan disusun dengan asumsi bahwa harga minyak itu 63 dolar per barrel. Nah sekarang harga minyak dunia itu sudah 100 lebih, 120 dolar per barrel. Bahkan ada yang menduga, memperkirakan sampai 150 dan sebagainya. Nah itu yang kemudian berimplikasi kepada sebenarnya potensi naiknya harga minyak dan gas di dalam negeri. Tapi karena kita tahan, maka konsekuensinya adalah nilai subsidi kita yang harus kita besarkan. Nah itu yang tadi disebutkan bahwa ada kenaikan subsidi dan kompensasi energi yang hampir 4 kali lipat. Nah itu adalah konsekuensi yang kita alami sebagai dampak dari kondisi di pasar global. Dan juga kenaikan harga barang dan jasa, Mas. Jadi sekarang kan kita juga banyak mengimpor ya. Impor kita untuk bahan pangan itu, gandum itu semuanya impor. Kedele itu, kedele 80-90 persen impor. Kemudian adalah beberapa daging juga kita banyak impor. Nah belum lagi barang modal ya. Bahan baku untuk beberapa industri juga banyak. Jadi kita akan terkena dampak dari kenaikan harga-harga di sekitar dunia. Tetapi tadi kan sudah saya sebut bahwa ada juga berkahnya yaitu kenaikan harga komoditi itu mendatangkan win for profit ya. Kenaikan pendapatan ekstra bagi kita. Jadi saya kira dampaknya ada dan kita rasakan. Tetapi sejauh ini sih dampaknya masih kita bisa kendalikan. Oke, baik Pak Edi menghadapi risiko yang sangat besar. 60 negara perekonomiannya dalam ancaman besar. Nah apa strategi Indonesia agar tidak terlalu terdampak, Pak Edi? Nah yang pertama adalah menjaga daya beli. Menjaga daya beli masyarakat. Khususnya masyarakat menengah ke bawah ya. Oleh karena itu program-program perlindungan sosial juga diperkuat ya. Nah itu yang menjadi bantalan kita ya supaya nggak terlalu sakit ketika harus jatuh gitu. Terutama kelompok menengah ke bawah. Jadi perlindungan sosial menjaga daya beli. Nah berikutnya ya menjaga inflasi. Itu juga sisi lain dari daya beli juga kan. Karena kalau harga naik terlalu besar, inflasi terlalu tinggi, maka daya beli merosot. Dan juga Presiden sudah memberikan arahan, inflasi kalau bisa dijaga jangan sampai 5%. Kemudian yang berikutnya ya kegiatan ekonomi produktif ya. Itu kan dari pasar kerja ya. Pasar kerja berarti perekonomian harus kembali berjalan. Nah kita bersyukur bahwa COVID bisa kita kendalikan dengan baik paling teras jauh ini. Sehingga kegiatan ekonomi itu kan kembali pulih ya. Nah ini kalau kita di Jakarta nih bisa ngerasain bener nih kan. Macetnya dan itu udah seperti kembali ke sebelum ada COVID gitu ya. Jadi saya kira tiga hal itu ya. Jadi menjaga daya beli, menjaga inflasi, kemudian kegiatan ekonomi produktif diharapkan tetap berjalan. Dan juga yang tidak bisa dilupakan adalah agenda jangka menengah dan jangka panjang pemerintah atau kita semua juga mesti jalan nih. Ya ilirisasi dan sebagainya juga mesti jalan karena kita juga harus berpikir ke depan. Saya kira itu. Oke tapi Pak Edi Presiden juga sempat mengungkapkan bahwa jika 60 negara dunia mengalami guncangan besar maka menurut Presiden kita nggak ngerti apa yang harus dilakukan nih Pak. Nah apa ini maksudnya Pak? Strategi apapun menghindari resesi global jika menimpa 60 negara maka Indonesia tidak bisa kebal. Seperti apa nih Pak Edi penjelasannya? Ya jadi sekarang kalau kita bicara tentang dampak perekonomian global ya itu pertanyaannya bukan kita kena atau tidak. Karena pasti kena gitu ya. Nah masalahnya atau pertanyaannya adalah seberapa besar. Dan kita mengharapkan supaya dampak atau dampak negatif dari krisis global itu tidak terlalu besar. Nah sekarang ini ada dua yang sangat kita perhatikan yaitu potensi untuk krisis pangan dan energi. Dua hal itu yang kemudian menjadi perhatian besar Bapak Presiden. Kalau sebelumnya kan COVID ya. Jadi setiap minggu itu dulu ada rapat kabinet tentang yang bahas tentang COVID ya khususnya PPKM ya. Dimonitor setiap minggu, setiap hari ya bahkan rapat kabinet setiap minggu. Nah sekarang berganti ini. COVID tidak terlalu intensif lagi. Yang sekarang semakin intensif dibicarakan oleh Bapak Presiden bersama jajaran kabinet adalah masalah pangan dan energi. Nah jadi dual itu yang kita harus jaga. Karena kita tidak ingin itu terkena dampak terlalu besar ya. Karena kalau itu terjadi maka dampaknya kemana. Nah kemudian yang tidak bisa kita lupakan adalah kita harus menciptakan sebuah landasan yang cukup baik. Sehingga nanti kalau terjadi guncangan itu guncangannya tidak terlalu besar. Nah salah satunya adalah kita ingin punya skema subsidi yang semakin tepat sasaran. Jadi kita dalam proses untuk supaya subsidi-subsidi bantuan sosial itu semakin tepat sasaran. Dan itu artinya data memegang peranan yang sangat penting ya. Jadi kalau subsidi semakin tepat sasaran maka nanti kalau pun ada terjadi apa-apa dampaknya ke kita tidak terlalu besar. Oke baik Pak Edy silahkan selaku atau untuk closing statement nih Pak Edy. Arti pernyataan Presiden dan bagaimana masyarakat menyikapi situasi yang sedang kita hadapi. Silahkan Pak Edy. Ya saya kira poinnya adalah kita optimistik ya. Kita optimistik tetapi tetap harus pas pada. Itu sebenarnya poin kuncinya. Dan ini berlaku untuk semua ya. Baik jajaran pemerintah, dunia usaha maupun untuk masyarakat. Kita tidak usah terlalu pesimistik. Kita harus optimistik bahwa kita punya perekonomian dikelola dengan baik. Dan kita punya kondisi yang lebih baik dari banyak negara lain. Kita tidak bilang yang terbaik. Jadi kita optimistik tetap harus pas pada. Itu saya kira. Oke baik terima kasih tenaga ahli utama kantor staff presiden Bapak Edy Priyono atas waktunya Pak. Salam sehat selalu Pak Edy. Salam sehat selalu. Sama-sama. Makasih. Selamat sore. Selamat sore. Ya demikian lain newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alva Mandalika pamit. Sampai jumpa.